Ini hadith yang suhih diriwatkan oleh alimah muslim dalam suhihnya Jadi hadith ini berisi tentang perintah Rasulullah SAW Atau larangan Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan Untuk dilakukan kepada saudara kita sesama muslim Dan ini merupakan hadith-hadith yang berkaitan dengan makarimil akhlak Berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kada disini Rasulullah menyebutkan Janganlah kalian saling hasad Janganlah kalian hasad Janganlah yang satu hasad kepada yang lainnya Hasad atau iri adalah Seseorang ketika ia membenci ketika Allah memberikan ni'mat kepada seseorang Yang dinamakan dengan hasad adalah Ketika seseorang tidak suka Ketika seseorang benci melihat orang lain mendapatkan ni'mat dari Allah SWT Dan hasad ada dua tingkatan Yang pertama Ketika ia membenci atau tidak senang Seseorang diberikan ni'mat oleh Allah SWT Ini hasad yang sedang Ada hasad yang lebih parah Yaitu ketika dia tidak hanya benci melihat orang mendapatkan ni'mat dari Allah SWT Akan tapi dia juga menginginkan agar ni'mat itu hilang Agar orang itu dicabut ni'matnya oleh Allah SWT Ini adalah hasad yang parah Karena yang hadirin dirihmati Allah SWT Rasulullah SAW melarang kita Untuk hasad Karena hasad merupakan sifat orang-orang munafik Dimana orang-orang munafik Karena hasad adalah merupakan sifat-sifat orang-orang Yahudi Dimana mereka hasad kepada orang-orang yang beriman Dan mereka berangan-angan Agar orang-orang setelah mereka beriman Mereka kembali menjadi orang-orang yang kafir Dimana Allah SWT berfirman Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Ya orang-orang Yahudi Atau orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka sebelumnya Kata Allah SWT Mereka berangan-angan Agar kalian ini kembali menjadi kufur setelah kalian beriman Karena hasad kepada kalian Orang-orang Yahudi hasad kepada orang-orang Muslim Dimana mereka melihat orang-orang yang beriman Diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah SWT Oleh karena yang hadirin dirahmati Allah SWT Hasad atau iri atau dengki Ini memiliki beberapa keburukan Seseorang yang memiliki sifat hasad pada dirinya Ia akan mendapatkan keburukan-keburukan dalam hidupnya Di antaranya yang pertama adalah Kita telah jelaskan sebelumnya Bahwasannya orang yang memiliki sifat hasad Dia memiliki sifat seperti sifatnya orang Yahudi Dan ini sifat yang tercelah Dimana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk mengikuti orang-orang yang beriman Bukan malah mengikuti orang-orang apa Orang-orang Yahudi Kemudian Keburukan yang kedua Ketika seorang itu memiliki sifat hasad pada dirinya Seseorang yang memiliki sifat hasad Menunjukkan keburukan atau kebusukan hatinya Kebusukan jiwanya Karena jiwa yang baik akan melahirkan sifat-sifat yang baik Dan jiwa yang buruk atau hati yang buruk Maka akan melahirkan sifat-sifat yang buruk Makanya ketika seorang itu memiliki akhlak yang baik Tandanya ia memiliki hati yang baik Hati adalah penggerak dari anggota tubuh seseorang Ketika hati seseorang itu baik Maka akan baik pula seluruh perbuatannya Baik ucapannya Baik pola pikirnya Baik Tutur bahasanya Baik caranya ia bersikap kepada orang yang lainnya Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadithnya Di dalam tubuh seseorang Ada segumpal daging Yang dimana Bila segumpal daging ini baik Maka akan baik seluruh perbuatan seseorang itu Dan bila segumpal daging ini buruk Maka akan buruk juga seluruh Perbuatan orang tersebut Ala wahiyal qalb Dan itu adalah hati Kata Rasulullah SAW Jadi seseorang yang memiliki sifat hasad Tandanya hatinya rusak Tandanya hatinya memiliki penyakit Sehingga melahirkan sifat hasad Dimana ia benci dan tidak suka Ketika Allah memberikan nikmat kepada saudara Kepada saudaranya Taib Kemudian Seseorang yang memiliki sifat hasad Tandanya ia Adalah orang yang menentang sesuatu yang Allah telah takdirkan Ketika Allah SWT mentakdirkan sesuatu kepada seseorang Memberikan nikmat kepada seseorang Kemudian ia tidak suka Ia benci melihat nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada seseorang Tandanya ia menentang Sesuatu yang Allah takdirkan Ia tidak ridha terhadap takdir Allah SWT Ketika dia melihat seseorang diterima Bekerja di sebuah perusahaan Dengan berpenghasilan yang sangat baik Kemudian ia tidak senang Ia benci Ia marah Tandanya ia tidak terima dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada saudara Kepada saudaranya Ini keburukan-keburukan yang didapatkan apabila seseorang itu memiliki sifat hasad Di antara keburukan yang lainnya Adalah orang yang memiliki sifat hasad Setiap kali Allah SWT memberikan nikmat kepada seseorang Maka akan menyala hatinya Akan terbakar hatinya Dan ketika hatinya terbakar Ia akan selalu diliputi dengan rasa gundah Gelisah Tidak pernah tenang hidupnya Ketika ia melihat saudaranya diberikan nikmat oleh Allah SWT Selalu akan bergejolak hatinya Tidak pernah tenang mungkin tidurnya Tidak pernah lancar ya hidupnya Selalu memikirkan saudaranya Kenapa ia mendapatkan hal tersebut Kenapa saya tidak mendapatkan hal itu Kenapa ia punya mobil yang bagus Kenapa saya tidak punya mobil yang bagus Kenapa dia punya rumah yang besar Kenapa rumah saya tidak begitu besar Dan lain sebagainya Setiap kali Allah memberikan nikmat kepada orang lain Maka akan apa Akan bergejolak api cemburu dalam Dalam hidupnya Dalam hatinya Dan ia tidak akan pernah tenang Orang yang punya sifat hasad tidak akan tenang hidupnya Dimana orang lain bisa tidur tenang Dengan nikmatnya Bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat yang Allah berikan kepadanya Dan berbahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan Dalam hadithnya La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuhu linafsi Tidak sempurna iman seseorang diantara kalian Sampai ia mencintai apa yang Ya Ia sukai juga didapatkan oleh saudara Saudaranya Kalau kita suka mendapatkan nikmat dari Allah SWT Kita harus berbahagia ketika melihat Saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Dan orang yang punya sifat hasad tidak tenang hidupnya Selalu bergejolak Selalu memikirkan Kenapa begini, kenapa begitu Itu dia yang Keburukan yang didapatkan oleh orang yang memiliki sifat hasad Kemudian Orang yang memiliki sifat hasad Maka ia mendapatkan kerugian Pahalanya akan dihabiskan oleh hasad Bukankah Rasulullah SAW bersabda Iyakum wal hasad Jauhilah sifat hasad Janganlah kalian memiliki sifat hasad Karena sungguhnya sifat hasad itu Akan memakan Amalan-amalan kebaikan kalian Akan menghapuskan Pahala-pahala kalian Sebagaimana api itu Melahap Atau menghabiskan Atau menghanguskan Kayu bakar Seorang yang memiliki sifat hasad Ia akan Memiliki Kebencian kepada saudaranya Tidak Jarang pula Akan mengeluarkan ucapan-ucapan Yang mungkin menyakiti perasaan saudaranya Menggibahi saudaranya Lihat itu dia memiliki ini Punya itu Punya ini Punya itu Menggibahi saudaranya Bahkan mungkin sampai ujung-ujungnya Menfitnah saudaranya Bahkan kalau misalnya sampai Menujung-ujungnya Menginginkan Kenikmatan tersebut Hilang dari saudaranya Ia akan menzulimi saudaranya Agar kenikmatan tersebut Hilang Temannya punya mobil baru Tidak senang Ingin Kenikmatan tersebut Dicabut oleh Allah Dari saudaranya Maka ia akan melakukan Misalnya Membocorkan Apa Ban mobil saudaranya Atau misalnya Memecahkan Kaca spionnya Tanpa sepengatauan Dan lain sebagainya Maka hal-hal tersebut Akan timbul Dari hati yang apa Yang hasad Oleh karenanya Orang yang punya sifat hasad Jangan kaget Kalau misalnya Pahalanya akan termakan oleh hasad Oleh hasadnya Dan ini adalah Kerugian yang sangat besar Hadirin dirahmati Allah SWT Islam datang Mengajarkan kepada kita Untuk apa Memiliki akhlak yang baik Sedangkan hasad Adalah keburukan Adalah keburukan Yang harus kita tinggalkan Bukankah Iblis Tidak mau sujud Kepada Adam Kepada Nabi Adam Karena kesombongannya Dan karena hasadnya Apakah kita mau mengikuti sifat ini Iblis Pembunuhan Pertumpahan darah Yang pertama kali terjadi Di muka bumi Antara habil dan qabil Ya Bukankah karena hasad Orang-orang Yahudi Yang dimana mereka itu Berusaha Untuk menghancurkan Islam Bukankah karena mereka itu hasad Orang-orang munafik Ya Yang masuk Islam Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka berpura-pura Untuk masuk ke dalam Islam Padahal mereka bertujuan Untuk menghancurkan Islam Dari dalam Bukankah karena mereka itu hasad Yang dimana sebelumnya Mereka berharap menjadi pemimpin Di kota Madinah Akan tetapi karena kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Skema Ya Atau Rancangan Politik Yang mereka sudah bangun sebelumnya Ingin menjadi pemimpin Di kota Madinah Hancur seketika Karena kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukankah itu karena hasad mereka Oleh karena yang hadir Yang dirihamati Allah Subhanahu wa ta'ala Hasad adalah sifat Yang sangat tercelah Ya Kita harus menghiasi Diri kita Dengan sifat-sifat Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan diantara Keburukan-keburukan Yang ditimbulkan oleh Hasad yang lainnya Adalah Sungguhnya Hasad itu muncul Dari Pribadi Atau dari hati Yang buruk Setelah yang kita jelaskan Sebelum Sebelumnya Orang yang memiliki Sifat hasad Tandanya dia adalah Orang yang egois Kenapa? Karena ia hanya Menginginkan Ni'mat tersebut Untuk dirinya Ia tidak menginginkan Ni'mat tersebut Untuk saudaranya Karena kalau orang itu Memiliki sifat Sebagaimana sifatnya Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memuji mereka Mengabadikan pujian Bagi mereka Di dalam Al-Quran Dimana Allah berfirman Dan mereka mendahulukan Orang yang lain Padahal mereka itu Butuh Sesuatu yang seharusnya Menjadi milik mereka Yang seharusnya Jadi milik mereka Mereka berikan kepada Saudaranya Karena saking apa? Memiliki rasa berbagi Sedangkan ni'mat Yang Allah berikan Kepada saudara kita Sebenarnya Belum tentu buat kita Akan tapi itu adalah Untuk saudaraki Dan ini pun Ia merasa hasad Karena apa? Ia egois Ia hanya Menginginkan ni'mat tersebut Buat dirinya Ada orang punya mobil bagus Gak seneng Yang boleh punya mobil bagus Dia saja Orang lain gak boleh punya mobil bagus Orang punya Rumah yang bagus Orang punya Istri yang baik Orang punya anak Orang punya ini Punya itu Dan lain sebagainya Ia hanya menginginkan Ni'mat tersebut Untuk dirinya Bukan untuk orang lah Maka sifat hasad Adalah muncul Dari diri Seseorang yang ego Egois Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Keburukan Yang ditimbulkan oleh hasad Adalah Seseorang yang memiliki Sifat hasad Maka ia tidak akan bisa Mengubah sesuatu Yang Allah telah takdirkan Ketika Allah Menakdirkan sesuatu Kepada seseorang Ia tidak akan bisa Merubah takdir tersebut Bagaimanapun Ia berusaha Bagaimanapun Ia berupaya Untuk merubah takdir tersebut Ia tidak akan mampu Merubah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah ketika Menetapkan sesuatu Maka ia akan terjadi Orang yang memiliki Sifat hasad Ia berusaha Untuk mengubah takdir Agar nikmat tersebut Misalnya Tidak sampai kepada Saudaranya Kalau Allah Tidak menakdirkan Allah akan tetap Menakdir Takdirkan Tidak akan bisa berubah Maka orang yang memiliki Sifat hasad ini Ia akan terus berusaha Berpikir Bagaimana cara Mengubah itu Tidak tenang hatinya Tidak tenang jiwanya Gundah Gelisah Tidak bisa tidur Kadang-kadang Pusing Stress Hanya karena Hasad Betapa meruginya Orang yang memiliki Sifat hasad Keniipatan tersebut Sudah ia tidak dapatkan Ditambah lagi Hidupnya tidak Tenang Dimana saudaranya tersebut Hidup dengan tenang Mendapatkan nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sangat Jauh perbandingannya Antara langit Dengan bu Bumi Makanya Ketika kita mendapatkan Saudara kita Ketika kita melihat Saudara kita mendapatkan Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Doakan dia Doakan dia Keberkahan Karena seseorang Yang mendoakan Saudaranya Sesuatu Maka malaikat Akan mengaminkan Doanya itu Dengan Mendoakan Ia seperti apa Yang ia doakan Bagi saudara Tidak ada ruginya Bahkan menguntungkan Bagi Orang-orang yang beriman Ketika melihat Saudara kita Misalnya Mendapatkan Sebuan imat Kita ucapkan Alhamdulillah Semoga Allah Memberkahinya di atas Kenikmatan tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan Nikmatan baginya Ucapan yang kita ucapkan Semoga Allah Menambahkan Kenikmatan Bagi saudaraku itu Diaminkan oleh Malaikat Apa kata Malaikat Semoga Allah Juga menambahkan Tidak pernah Membantah Membantah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Mengerjakan Apa yang Allah Perintahkan Itulah Malaikat Yang dimana Doanya dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keuntungan yang Begitu besar Yang sangat-sangat Sering kita Apa Kita luput Darinya Hadirin Orang yang memiliki Sifat hasad Dan terus Memelihara Sifat hasadnya itu Maka tidak Tidak jarang Orang yang punya Sifat hasad ini Sampai ke derajat Yang lebih parah lagi Yaitu Ia adalah Mencapai derajat Orang yang bisa Memberikan pengaruh Buruk Dalam arti Ia bisa Mejatuhkan Atau Menghantarkan Ain Pandangan jahat Mata jahat Kepada Saudaranya Yang dimana Itu bisa Merugikan Saudaranya Dimana orang Yang memiliki Sifat hasad Kemudian Ia benci Melihat saudaranya Mendapatkan nikmat Maka pandangan Mata jahat itu Akan Memberikan efek Yang buruk Bagi saudaranya Dan semua ini Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ini adalah Sesuatu Yang terjadi Ketika ia Memelihara Sifat hasad Tersebut Gimana Rasulullah Sallallahu Walaikum Menyebutkan Dalam hadith Yang Setiap Kalian Bisa Memberikan Pengaruh Ain Pengaruh Mata jahat Bagi saudaranya Kecuali orang Yang Mengucapkan Tabarkal Tabarkallah Atau Masya Allah Tabarkal Tabarkallah Maka ketika kita Melihat sesuatu Yang kita Takjub Atau kita Kagum Melihatnya Jangan kita Mengatakan Wow Wih Hebat Dan lain sebagainya Kita ucapkan Masya Allah Tabarkal Tabarkallah Karena semua kita Bisa menjatuhkan Apa Penyakit Ain Oleh karena Yang hadith Yang didapatkan Seberta'ala Orang yang punya Sifat hasad ini Ia bisa sampai Kederajat yang lebih parah Yaitu bisa Memberikan dampak Atau efek Penyakit Ain Kepada saudara Kepada saudaranya Taib Kemudian Di antara Keburukan Keburukan Yang Ditimbulkan oleh Hasad Adalah Seseorang yang memiliki Sifat hasad Ia akan tertunda Dan terhalangi Untuk mengerjakan Sesuatu-sesuatu Yang bermanfaat Hidup kita Di dunia ini Sangat singkat Tidak lama Tidak seperti Umat-umat Sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dimana Allah Panjangkan umur mereka Ada yang 900 tahun 600 tahun 800 tahun Ada pun umat Umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Disebutkan dalam hadis ini Hanya antara 60 sampai 70 Dan jarang Yang lebih dari 60-70 ini Banyak yang bahkan Tidak sampai 60 tahun Artinya umur yang singkat ini Kita diminta oleh Allah S.W.T. Untuk memaksimalkan Waktu itu Mengerjakan hal-hal Yang bermanfaat Bermanfaat Orang yang hasad Ia akan terhalangi Dari mengerjakan hal-hal Yang bermanfaat Kenapa demikian? Karena Waktunya akan habis Seperti yang saya katakan tadi Habis untuk Memikirkan Saudaranya Bukan memikirkan Untuk membantu Saudaranya Tapi memikirkan Kenapa Kenapa Tidak tenang Hidupnya Yang dimana Waktunya Harusnya dia itu Mengerjakan untuk Beribadah Tidak jadi beribadah Kenapa? Karena memikirkan Kenapa Saudara saya itu Bisa mendapatkan Kok saya tidak bisa Apa yang ingin Saya lakukan Dia bisa mendapatkan Hal tersebut Kenapa saya tidak bisa Mendapatkan hal itu Dan terus Waktunya akan Habis Malam Tengah malam Terbangun Terpikir Mimpi Kebawa mimpi Kadang-kadang Kenapa saudara saya Bisa begini Kenapa saya tidak bisa begitu Waktunya akan habis Dan semua akan dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Waktu-waktu Yang kita habiskan Untuk memikirkan Hal-hal yang buruk Tentang saudara kita Akan dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian yang terakhir Ya Di antara keburukan Yang ditimpulkan oleh Hasad Dan ini adalah Keburukan yang nyata Adalah Yu'addi ila tafarukil muslimin Hasad Itu Menggiring Kepada Perpecahan Di kalangan Orang-orang Muslim Ya Karena Orang-orang yang Memiliki sifat hasad Maka Ia akan Dibenci Atau ia tidak disukai Oleh orang-orang yang Lainnya Orang yang Selalu Kesana-kesini Menjelekkan saudaranya Menunjukkan hasadnya Menggibahi saudaranya Dan lain sebagainya Ia tidak akan disukai Oleh orang lain Akan ditinggalkan Akan dijauhi Dan ketika Seorang itu Melihat Terjadinya Ya Sikap Saudara-saudaranya Untuk menjauhi dirinya Ketahuilah itu adalah Tanda-tanda Keburukan dari Dari dirinya Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi salam Menyebutkan Tentang orang yang Paling buruk Adalah orang Yang ketika Orang lain Meninggalkan Atau menjauhinya Takut mendapatkan Mudarat dari dirinya Di antara orang-orang Yang paling buruk Itu orang yang Ditinggalkan oleh Teman-temannya Ditinggalkan oleh Saudara-saudaranya Karena takut Mendapatkan Mudaratnya Ini adalah Orang-orang yang Terburuk Orang yang Hasat itu apa Kesini Ngomongi ini Tak senang Lihat apa Orang mendapatkan Nikmat Kesitu Ngejelekkan ini Kenapa Tak senang Dapat orang nikmat Berusaha untuk ini Berusaha untuk Begitu dan lain Sebagainya Maka orang yang Ketahuan Pengisifat seperti ini Akan dijauhi oleh Teman-temannya Ya Berbeda dengan orang yang Senang Kalau temannya Dapat Nikmat Berbahagia Ketika temannya Itu berbahagia Tidak menunjukkan Rasa tidak Sukanya Orang yang Berbahagia Ketika sahabatnya Berbahagia Temannya Berbahagia Saudaranya Berbahagia Akan dicintai Karena memiliki Sifat hasat ini Kau muslimin Terpecah Apalagi ketika Orang yang hasat ini Dan biasanya Orang yang hasat itu Kadang-kadang Tidak senang Ketika berjumpa Dengan orang Yang ia hasati Misalnya Di sebuah Acara Dia hasat Kepada Orang yang Seseorang Orang yang memiliki Hidup yang Nikmat Menurut Pemikirannya Ketika ia tahu Orang tersebut Ada di sana Mungkin orang yang Suka hasat ini Tidak akan datang Kenapa Kalau saya kesana Saya sakit hati nanti Melihat dia Terjadi perpecahan Di antara Kau muslimin Yang dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam Dalam lanjutan Dalam lanjutan Hadith ini Rasulullah Mengatakan La ta hasadu Wa la tanajashu Wa la tabagodhu Wa la tadabaru Janganlah kalian saling hasat Janganlah kalian saling Najas Nanti kita akan jelaskan Apa artinya Tanajashu Wa la tabagodhu Janganlah kalian saling benci Wa la tadabaru Dan janganlah Kalian saling Membelakangi Karena orang yang hasat Tadi itu Saling membelakangi Mau datang kesana Denger Oh ada si Fulan Datang Tidak jadi datang Karena tahu Ada dia disana Disana Tidak mau datang kesana Kenapa Tahu ada si Fulan Anak tidak mau datang kesana Akhirnya Larangan yang Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Larang kepada kita Kita kerjakan Dimana tidak halal Bagi seorang muslim Itu apa Untuk Yahjur Akhohu Fawqa thalath Untuk memboykot Tidak bicara Tidak bertegurus apa Dan lain sebagainya Kepada saudaranya Lebih dari Tiga hari Yang ini Membelakangi yang ini Yang ini Membelakangi yang ini Saling tidak mau ketemu Ini biasanya Juga muncul Dari apa Dari sifat Hasad Taib disini Rasulullah menyebutkan Wa la ta hasadu Janganlah kalian saling hasad Wa la ta najasyu Dan janganlah kalian Melakukan najas Apa itu najas Disini Rasulullah s.a.w. menyebutkan Fannajasyu huwa an yazida Fis sil'ah Ala akhihi wa huwa la yuridu shiro'aha Seseorang Menaikkan harga Barang dagangan Padahal dia tidak menginginkan Untuk membelinya Wa innama yuridu an yazura'al mustarih Tujuannya adalah Untuk apa Merugikan orang-orang Yang ingin belanja Aoyan fa'al ba'e Atau tujuannya adalah Untuk menguntungkan Si penjual Awul amroin jami'an Atau dua hal yang tadi itu Dan ini biasanya Misalnya seperti di lelang Ketika ada lelang Ada beberapa orang Yang memang itu Dia itu sudah Kong-kali-kong sama Orang yang punya Lelang Ketika ada orang mengatakan Saya beli seribu Dia mengatakan seribu seratus Dia gak tujuan beli Tujuannya adalah apa Supaya Nenaikkan harga Biar si penjualnya itu Dan ini haram Dilarang oleh Rasulullah Kalau dia tawar seribu seratus Dia beli Bukan tujuannya adalah Untuk merugikan orang-orang Yang ingin beli Supaya harganya naik Saya mau beli seribu Oh saya seribu seratus Otomatis orang yang mau beli Dinaikkan lagi Jadi seribu dua Separa Seribu dua Dinaikkan lagi Seribu tiga ratus Dinaikkan lagi Semoga seribu empat ratus Padahal harganya di pasaran Barang tersebut Hanyalah seribu Yang untung siapa Penjualnya yang untung Untung empat ratus Yang rugi siapa Yang rugi si pembeli Yang seharusnya Barang tersebut Di pasaran harganya seribu Tapi dia harus Membelinya dengan harganya Seribu empat ratus Ini dilarang dalam islam Lihat bagaimana islam ini Begitu komplit Sampurnanya islam ini Sampai Akhlak dalam bermuamalah Dalam berdagang Tata cara kita berjual beli Itu diatur oleh islam Diajarkan oleh rasulullah s.a.w.w. Tidak akan kita temukan Di dalam agama apapun Silahkan cari agama apapun Tidak akan kita bisa temukan Kesempurnaan bagaimana islam ini Mengatur hidup kita Dalam segala aspek Untuk menjadi Baik Kemudian disini Rasulullah menyebutkan Dan janganlah kalian saling benci Dan janganlah kalian saling Membelakangi Dan ini sudah kita jelaskan pada Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya Janganlah kalian membeli sesuatu Yang sudah ditawar oleh saudara kita Ini juga merupakan akhlak Dalam bermuamalah Seorang ketika Menawar sesuatu Sudah beli Apalagi sudah ngasih Uang muka misalnya DP Tidak boleh kemudian Dia datang untuk apa Menawar Ini anak beli sama inti Anak naikin seribu Dia beli berapa sama inti Dia beli 7 ribu Anak bayar 8 ribu Tapi jual ke anak Haram Tidak boleh seseorang itu Membeli di atas sesuatu Yang akan dibeli dari saudara Atau juga dalam hadith yang lainnya Yang semisal dengan Dengan ini Tidak boleh seseorang itu Melamar seorang wanita Yang sudah dilamar oleh saudara Saudaranya Bagaimana islam ini Mengajarkan kepada kita Dalam segala aspek kehidupan kita Untuk menjadi pribadi yang baik Maka ini kalau seseorang itu Benar-benar mempraktekan Tuntunan Rasulullah SAW Dalam segala aspek kehidupan Dalam ibadah Dalam muamalah Dalam akhlak Maka akan Benar-benar Barokah Dan akan benar-benar Ya Ma'mur Suatu negara Suatu negara itu Makanya Allah ketika berfirman Ya Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw Kalau sananya orang-orang Yang tinggal di suatu negeri Beriman Dan bertakwa La fatahna alihim barakatim Maka akan kami bukakan Keberkahan dari atas Langit Kata Allah SWT Sarapnya apa? Beriman Beriman dengan sebenar-benarnya Iman Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya Tak Takwa Dan semua hal ini Kalau kita benar-benar mengikuti Tuntunan Rasulullah SAW Dalam segala hal Tantang ini kita sedang apa? Melakukan takwa dengan sebenar-benarnya Tak Takwa Kemudian kata Rasulullah SAW Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Ketika kita masuk Islam Allah jadikan kita bersaudara Janganlah persaudaraan yang Allah telah berikan kepada kita ini Kita rusak dengan sifat-sifat buruk yang kita miliki Kepersaudaraan kita ini Nikmat dari Allah SWT Yang dimana umat-umat terdahulu Allah jadikan mereka berpecah belah Kalaupun mereka bersatu Kelihatannya saja bersatu Akan tetapi hati-hati mereka itu apa? Terpecah belah Makanya orang-orang Yahudi itu benci Hasab kepada orang-orang yang beriman Karena mereka beriman kok bisa saling sayang Saling tolong menolong Saling cinta Saling membantu Karena benar-benar cinta Kalau mereka membantu karena ada tujuan dunia Duniawi Menolong karena ada apa unsur Keinginan mendapatkan keuntungan duniawi Material dari saudara Itu di sifat-sifat orang-orang Yahudi Ada pun orang-orang yang beriman Lillahi ta'ala ikhlas karena Allah SWT Benar-benar tumbuh dari rasa cinta kepada saudaranya Makanya mereka hasad Taib Kemudian Al-Muslim Al-Muslim Orang-Muslim adalah saudara Muslim Saudara Muslim yang lainnya La-yazlimuhu wa la-yahakiruhu Tidak boleh ia menzolimi Saudaranya Dan tidak boleh ia merendahkan Jadi ini adalah Kaitan dari Larangan Kita apa Atau Penjelasan Rasulullah SAW Tentang orang yang paling buruk Adalah orang yang ditinggalkan oleh saudaranya Karena kenapa Karena takut mendapatkan mudaratnya Nah kalau orang ini suka La-yazlimuhu wa la-yahakiruhu wa la-yahakiruhu Gak boleh orang itu menzolimi Saudaranya Tidak boleh ia merendahkan saudaranya Dan tidak boleh ia menipu saudaranya Tidak boleh sama sekali Kata Rasulullah SAW Kulul Muslim Afwan At-taqwa ha-huna Wayusyiru ila saudrihi Salah samarat Rasulullah Menunjukkan Dengan jarinya Kedalam dadanya Dan Rasulullah mengatakan At-taqwa ha-huna Takwa disini tempatnya Maksudnya apa Orang yang benar-benar bertakwa Hatinya akan bahas Baik Ya Sebagian orang mengatakan Takwa ha-huna Yang penting hatinya bahas Baik Kalau hatimu baik Pasti perbuatanmu juga bahas Baik Karena hati itu ibarat Penggerak Raja Yang menggerakkan pasukannya Pasukannya apa Anggota tubuh kita Kalau hatinya itu baik Pasti amalnya juga baik Solatnya baik Ya Maksudnya Rasulullah SAW At-taqwa ha-huna Dalam hati ini Kalau amal perbuatannya baik Hatinya apa Baik pasti Ya Kemudian Rasulullah Bi hasbi mri'in minasyar An-yakiru akhawul muslim Cukup seseorang itu Dikatakan sebagai Orang yang buruk Orang yang jelek Orang yang jahat Kalau kita istilahkan Dengan kata yang jahat Adalah ketika Ia merendahkan Saudaranya Sama muslim Kulul muslim Alal muslim haram Setiap muslim Kepada muslim yang lainnya Tidak boleh ia mengerjakan Atau haram hukumnya Damuhu wa maluhu wa iruduhu Haram baginya untuk apa Mengambil Atau menumpahkan darahnya Haram baginya untuk Mengambil hartanya Dan haram baginya Untuk merusak kehormatan Kehormatannya Jadi ini dia Hadith yang dibawakan oleh Ilimah Menawawi tentang Tidak boleh kita hasad Tidak boleh kita hasad Dan kita harus memiliki Akhlak yang baik Dalam hidup kita Hadith yang berikutnya Yang kita jelaskan secara sepat Dari sahabat Anas bin Malik Anil Nabi Dari Rasulullah 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 bersabda Hadith ini Diriwatkan Imam Bukhari Dan muslim dalam Rasulullah bersabda Tidak sempurna keimanan Seorang diantara kalian Sampai ia mencintai Untuk saudaranya Apa yang ia cintai Bagi dirinya Telah kita jelaskan Sebelumnya Tentang masalah hadith ini Seseorang itu Tidak akan sempurna Keimanannya Sampai ia mencintai Bagi saudaranya Apa yang ia cintai Bagi dirinya Makanya sering-sering Kita apa? Merenung Ketika kita ingin Bersikap sesuatu Kepada saudara kita Merenung Pikir terlebih dahulu Kalau saya Dilakukan seperti itu Kepada diri saya Apakah saya bisa menerima Hal tersebut? Oh enggak Saya enggak akan menerimanya Saya akan tersinggung Maka jangan lakukan hal tersebut Kepada saudara Kepada saudaramu Kalau kamu sendiri Tersinggung ketika Dilakukan hal itu Kepadamu Maka jangan kerjakan Kepada saudara Kepada saudaramu Ketika kita ingin Mengucapkan sesuatu Kalau saya mengucapkan ini Kira-kira saudara saya Senang apa tidak Lihat Kalau saya mengucapkan hal ini Kepada diri saya sendiri Atau ada orang Mengucapkan hal ini Kepada diri saya sendiri Apakah saya akan senang? Oh saya akan berbahagia Maka ucapkan Selalu Kiaskan Selalu Bercermin Kepada diri kita sendiri Sebelum kita mengerjakan Sesuatu Kepada saudaraki Kepada kita Kemudian hadis yang terakhir Masih dari Sahabat Anas bin Malik Radiyallahu'an Kala Kala Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam Bahasanya Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam Sabda Unsur akhoka Zoliman Au mazluman Tolonglah saudaramu Yang berbuat zolim Atau yang terzolimi Lihat disini Betapa Luar biasanya Ucapan Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam Unsur akhoka Zoliman Au mazluman Tolonglah saudaramu Yang berbuat zolim Dan yang terzolimi Kemudian seorang berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Am suruhu'in Idha kana mazluman Saya akan tolong Saudara saya Kalau ia terzolimi Saudara saya Ketika kita melihat Ada teman kita Mau dipukul Sama orang misalnya Logikanya Yang kita tolong siapa Yang mau dipukul Atau yang lagi dipukulin Misalnya Kita selamatkan dia Maka seorang ini berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ansuruhu'in Kana mazluman Wahai Rasulullah Kalau ia terzolimi Iya Saya tolong dia Karena dia dizolimi Dia dianiaya Aro'aita inkana Zoliman Faqaifa ansuruhu Dan terus menurut Engkau Wahai Rasulullah Bagaimana cara saya Menolong orang yang Menzolimi ini Gitu lah Karena Banyak orang yang Sangat kapal Dipikir menolong adalah Membantu ikut Mukuliju Juga Jangan salah faham ya Bukan berarti Menolong orang yang Menzolimi itu Ikut membantu dia Mempermudah pekerjaan Tidak Kata Rasulullah Kamu menghalangi dia Stop dia Larang dia Berbuat zolim Itu adalah Kamu menolong Sudaramu yang Berbuat zolim Stop dia dari Berbuat zolim Stop dia dari Menganiaya Orang-orang yang Menganiaya Orang lain Halangi dia Untuk berbuat Zolim Maka itu adalah Bentuk kita Menolong Sudaraki Setelah kita lihat Bagaimana Islam Mencakup Segala aspek Seluruh aspek Bahkan ketika Menghadapi Dua belah pihak Yang satunya ini Zolim Jahat Buruk Yang satunya ini Teraniaya Terzolimi Tapi Islam masih Memikirkan bagaimana Memberikan solusi Bagi orang yang Berbuat zolim ini Agar ia Tidak terus-menerus Mengerjakan keburu Keburukan dalam hidupnya Ditahan Dilarang dia Untuk berbuat Zolim Agar Tidak mendapatkan Dosa yang besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi itu dia Yang kita bisa Sampaikan pada Pertemuan Pagi hari ini Insyaallah Kita akan lanjutkan Hadis yang berikutnya Sabtu depan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Pada Pertemuan kali ini Dapat memberikan manfaat Bagi saya sendiri Khusususnya Kemudian bagi seluruh Jamah dan hadirin Yang mendengarkan Pengajian ini Dan mudah-mudahan Allah SWT Menganugerah kita Akhlak yang baik Dan menjauhkan kita Dari sifat-sifat hasad Dan memberikan kita Hati yang bersih Hati yang Mencintai saudaranya Dan hati yang jauh Dari sifat Iri dan Denkki Dan mudah-mudahan Allah SWT Memberikan taufik Yang kepada kita Semuanya Mungkin ini yang bisa Sampaikan pada Pertemuan kali ini Saya tutup sampai disini Subhanakallahumabihamdika Ashadu'ala ilahi ila'anta Astaghfiruka wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh